Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Ya oke teman-teman, kali ini gue mau ngeliatin bagaimana arena Jeff Tapi arena yang baru gue liatin ini adalah akun orang ya teman-teman Gue pake akun orang dari ketogut gue sendiri, Borobudur, Asuka, Aito Ya gue liatinnya itu dia ada di petal CP 271 ribu dengan liga ini Ini kan berhari-hari Rabu ya, 4801 ya teman-teman Jadi ini emang baru reset juga, bukan baru reset nih Tapi ya masih di awal-awal dimananya CP-CP gede masih pada turun di bawah ya Jadi ya bentroknya masih di situ Dan gue liatin disini teman-teman untuk arena-arenanya ini Ini by the way adalah settingan yang gue bikin pas gue live streaming Pas di cobain di arena 4.800 Ini winrate-nya gede banget ya Dapat winrate-nya gede banget Asli dapet gede banget Dan kaget juga gue Kalau hasilnya ternyata OP Oke, gue liatin disini untuk si Jeff ini ya teman-teman Ini adalah formasi yang gue sarankan pas gue live streaming Dan dicoba ternyata OP banget pas dia yang pake ya Ini dia pake kayak gini Ini gak ada yang gue ganti Jadi gue apa adanya akun inilah Jadi ya gue pengen ngeliatin bagaimana kalau misal pake deck yang seperti ini Di arena 4.800 Gue liatin untuk masternya aja Barangkali teman-teman ada yang bisa ngikutin ya Di GW2 Ini masternya udah pasti merata bawah ya Aoe dan ini pake total kebawah semua juga Burn efek diambil ke atas Bukan burn efek Tapi akurasi efek ada di atas Ini kebawah semuanya Dan belum sampai 150 ya Tapi ya ntar juga pasti bakal dikelarin Karena master penting banget ya teman-teman Terus habis itu Kayaknya gak ada lagi yang bisa gue set lagi disini Yang jelas yang Karinnya ini Pet Karin ini 40 detik ini pake mother deh Mother dipake buat dia sama si buat rini Ini pake mortal Pake miragi sama mother Oh karena dia pet karin Jadi dia masih banyak slot aksesoris yang bisa dipake Nah jadi kayak gitu Oke gue liatin untuk 10 match aja yang langsung ya Jadi 10 match ini Ntar kita bakalan dapet yang seperti apa nih teman-teman Kira-kira Kalo misalnya kita pake user Jeff Jeff itu barusan ekipnya Kalo gue yang cobain Gue pake full defense semuanya Wah itu enak banget aja Oke teman-teman match pertama Ini kayaknya Tipe akurasi 2 ya Oh sorry agak berisik banget ya Oke Oke indomie table nih Oke langsung keluarnya ultimate Wuff Agak ngelag gue 100 Kok apinya disini ya Langsung mati loh Langsung mati 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 Apakah mati apakah mati Kena burning Oh gak kena burningnya teman-teman Nah si Jeff ini gak butuh review lagi teman-teman Tapi kalo misalnya lu pake Karin Reviewnya itu dia bisa 2 kali ya Jadi pertama reviewnya Karin Yang kedua adalah review dan skillnya Ini emang kalo gue nilai ya Metanya kalo misalnya kita pake Jeff ini Adalah penghancur bombardment banget ya Dan ini pake Karma Dan gue udah cobain kalo gue pake Karma Tapi di PTS gue Di 6000 Itu gak bisa ya teman-teman Itu agak susah ya Kalo kita no karma agak susah Tapi kalo disini Ya ini pake Karma juga sih Ya kalo pake Karma Betapa enaknya Nanti gue cobain kalo misalnya Kita gak pake Karma Tapi di ID orang lagi juga Ntar gue liat ya Kira-kira bakalan bagus atau gak Soalnya gue udah cobain Kayak masih kerupuk loh anjir Oke di burning Langsung dapat 43 Gauze 51 Gauze 70% 79 80 91 Ultimate keluar Ingat ya Counternya si Jeff ini Adalah lethargy teman-teman Kalo teman-teman semua Gak mau kebakar Oke Immortal ya Makanya dia pasang Immortal Karena ini teman-teman Kalo dia gak pake Immortal Gak bakal ada kayak begini nih Gak bakal bisa nih Ini darahnya udah injury time banget ya Lumayan ya Immortal dipake Kalo bisa lepet Karin Pake Immortal Lumayan 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 Uh kedorong sama Rin Oke Udah tinggal 2 biji doang Mana darahnya sekarat semua Tinggal dilompatin sama Jeff Rata ini Nih liatnya dibakar nih Aduh mati lagi Rinnya masih hidup Dan Jeffnya masih hidup Buat sekali lagi Puff Udah ilang Gila loh Ini dia gacha 2 kali Atau enggak Pop up yang 1.300.000 Dan provisienya sih Semuanya dari level 10 Aduh Sakit loh Ini sakit sih Barusan tuh Ditabrak Tapi malah sekarat sendiri Anjir Perasaan dia yang kena CC Tapi dia yang sekarat Enggak paham lagi lah Gue Jepnya kena CC terus ya Ini tactical 2 ya Oke Anjir baru gebuk Gebukan belum di ultimate loh Yah Agak susah ya Kalau lu pake beginian Uh Uh Aduh Diputer-puter coy Waduh Dorong anjir makarma Mader ya Mader-mader-mader Ilang Baru tanpa sih Terakhir recordnya Yang gue tau adalah 15-0 ya teman-teman 15 kali win Enggak pernah kalah sama sekali Counternya Lethargy Kalau gak punya lethargy Aduh Agak susah sih ya Counter aja buat sekarang Palingan kalau gue liat di Korea Itu kita butuhnya kelemet ya Ini sakit loh Rinnya Rinnya sakit Dan Jeffnya juga sakit loh Dilempar burning Dilempar api Itu sakit banget Anjir JAS Kena ultimate Delon Enggak mati dong Karena dia TB Jadi dia gak diincer ya teman-teman Jeffnya belum ngeluarin ultimate Ini sekarat sama Chris Dan Rin ya Oke Dilempar saja Ini hero nya meta semua sih Waduh langsung hilang Ini clear buff juga ya Udah Mati dengan sendirinya nih Gacha karma penting sih juga teman-teman Soalnya Jeff tanpa karma Agak susah Tapi kalau Buat ngelawan Jeff kayak begini Lu harus main Lu harus main meta TB Harus main meta TB Pake bombardment Apalagi attack lu pas-pasan Wah gak bisa cuy Gak bisa Gak bisa Makanya gue bilang Yang wajib banget diambil itu Adalah Jeff sama Theo ntar Ini kontornya lama sih ini Kalau misalnya Theo keluar Mungkin bisa ngimbangin ya Meta bombardment Mungkin bisa ngimbangin Ini lama banget anjir Dua bulan Aduh kebakar Karin gak dapet meta ya teman-teman Uh sakit tuh cuy Ini sama ini ya Tapi ini darahnya lu liatin tuh Aduh kebakar semuanya Masih bisa ultimate si Jeff ya Tinggalin doang Gila pembakar Bener-bener Master di atas Bener-bener habis Dibakar sama si Jeff ini Teman-teman Wah hilang gila Gue gak ngerti Kalau gak punya Jeff Kayak gimana nih Dep off Kita lihat ya Apakah kebakar semua Ini meta mahal sih teman-teman Asli ini meta mahal Apalagi kalau misalnya Codex defense lu masih kecil Gitu kan Lu kurang badak Agak susah Ini Jeffnya gak diincir sama Jeff ya Eh gak diincir sama si Chris ya Lompat Burning Apakah langsung rata Oh dibakar Rudi 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 Chris Sen Sen Mati dong Dua biji Langsung mati juga Sen Legendnya Tapi animasinya kok Dituliskan sama si Chris ya Kemanin Coy Ultimate lagi Oh Gila Anjir Reduce 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 Ulang Langsung Anjir Oh si Stand legendnya disini Ini liat rinnya Rin mati kebakar sendiri Teman-teman Enggak Gak kebakar Gak kebakar Tapi ya lumayan Lumayan lah Oke Oke match berikutnya Wah bombardment ya Bombardment Dillon Ini yang paling ngeri kebaren ya teman-teman Enggak ya sih Dia pakenya S sih Oke Kita kena tabrak S Wah hilang anjir sama Chris ya Sama Chris ini masih ada ya Ini semuanya nabukin Jeff Pada mantul-mantul semua Kena town Oh iya bener ya Kalau di arena bawah Seandainya lu Jeff Lu masih kerupuk Atau CP lu masih under-under Yang bener dikasih immortal Bener sih teman-teman Bener-bener Bener-bener Bener bikin game gitu tuh Nah kalau misalnya lu gak punya Pet Karin Pakainya apaan Dia pake immortal juga Gak apa-apa Pakai dua indomie Sama satu immortal Gak apa-apa tuh Bagus tuh Bagus Jam gak butuh Gak butuh Review sama sekali ya Wah gila Beneran loh Lu mau pake pet DPS pun Ya bisa-bisa aja Nanti kan di belakangnya Lu pake Pake Rin Jadi bombardment 2 kan Eh bukan bombardment Apa pake tactical 2 jadinya Tapi kalau misalnya lu mau pake TB Petnya TB Ya pake gini juga Bisa juga Kalau gak punya Rin Paling diganti sama Yuri bisa Atau tactical 1 Pake sign legend di belakang Itu juga bisa Itu pet DPS masukkan Dan lu masukin Karin Boom Dilempar Oh gak keluarnya Eh Ini siapa yang ulti Gue Kok gak usahnya perasaan kecil deh Eh kok Jeff gue disini kan Kok Ultinya disini Tadi Jeff gue disitu Waduh Gak ngerti gue Ada Abag ya Perasaan Jeff-Jeff gue gak ultimate Samanoshima Jadi gak nunggu sekarat aja Keluar ultimate Oke Nah ultimate nih Kebakar Kebakar Delonnya permanen Karma mati permanen kah Karma gak mati-mati dong Mati permanen Yuri-nya Ini juga mati permanen Tinggal Rinnya Oh udah pasti mati anjir Boom Zup Oh aduh rata Tinggal tunggu hilang doang sih Karena tau gak Aduh Tengah efek apa Itu Kena fear ya Kalau ternyata dirinya Oke lawan bombardment nih Lawan bombardment nih Lompat Lompatnya si Chris Bagaimana dengan Jeff Bagaimana dengan Jeff Basyukudoshimashou Oke sekarat ya Dibalas aja Di ultimate sama Jeff Semuanya masuk dalam area Lihat Tinggal hitungan detik Tiga orang sekarat Rinnya masih hidup Mati Delon Podina mati Ini mati juga Ngaco 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 Timet lagi si Jeffnya Kedapat immortal Udah bisa ulti Lompatkah Bener lompat dong Boom Ah dia udah mati 2 pasti Matikan 2 Ini masih bisa review lagi Lompat lagi Oh gila abis Masih ada ya Masih ada Masih ada limit ya dia Dia masih bisa review kayaknya 15 detik Udah pasti mati Anjir Hidup lagi Masih ada skill kah Gue Masih ada Deng Udi ulti aja Ma Chris dong Gak kena dong Hahaha Gila 90 90 loh Gila bombardment lagi dong Ini pasti user user bombardment Semua pada Semua pada tercengang Wih sakit loh Wih sakit loh Masuk 4900 Sakit banget loh Uh Di ultimate langsung Wih sakit loh Sakit 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 Delonnya ditaruh di belakang ya Temen Jeffnya udah mati 2 kali Nah ini nyawanya yang terakhir nih Gue gak yakin ini bakal bisa bertahan sih Pasti kalah Pasti kalah kayaknya kalau yang ini Wah gila bener kan kalah kan Kalah 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 Segede Gede kah siapa yang lawannya Wah tapi ini yang terakhir ya temen-temen Wah gila keren 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 Jadi 91 ya bukan 10-0 Oke gitu Gue guna selanjutnya sama orangnya 282 Oh standar Mungkin kayak gini bisa nih ya Buat temen-temen semua Yang pada nyari counteran Jeff Tadi sih Jeff gue Gak sempet ultimate sama sekali Dan kayaknya ini ada beberapa yang pake lethargy Entah itu Ace Atau Rin Atau Fodina Ya coba aja ntar Kayaknya Mirage kita bisa lepas ya temen-temen Paling Mirage dipakein buat hero-hero yang core banget Yang fatal banget Kalau sampai kena CC Kayak Delon Ataupun Rin Kayaknya lu bisa pasang Mirage Ya bisa-bisa pasang Mirage Tapi untuk 2 hero ini Kayaknya bisa lu lepas sih Buat Miragenya Jadi bisa dipakein untuk support Hero-hero biar gak mati Kayak lethargy yang lagi penting-pentingnya Di meta sekarang ini Ini pake pet lane Jadi dia emang tech speednya dibikin maksimum ya Oke Kayaknya itu aja sih ya temen-temen Yang bisa gue liatin Buat meta arena Jeff ini Tapi Ya Kalau coba Kalau mau coba diikutin Ya silahkan aja Ini pake informasi taktikal Tadi udah gue share semuanya Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Salamnya ya Bye-bye